Pak Soediduka, silakan. Jangan pakai telahir, Pak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ketua, Berta Dewan yang terhormat, Pak Menteri yang saya hormati, Pak Sekjen dan jajaran Salon 1. Saya ingin garis bawahi penyampaian Pak Herudin tadi. Keras ke dalam, lembek keluar. Saya kira harus keras dua-duanya atau lembek dua-duanya Pak Herudin ini. Pilihan ya. Saya setuju Pak Menteri mengajukan sampai dengan Rp15 triliun untuk 2023 karena memang KKPI ini kita butuh banyak. Potensinya besar, tapi dihukumkan anggarannya kecil. Jadi memang kita semua bersama dengan Komisi 4 badan anggaran saya kira kita perlu support untuk bersama-sama meningkatkan anggaran Kementerian KKP. Langkah yang dilakukan oleh KKP terhadap WPP ya. Setelah kita mendapatkan penjelasan dari Pak Menteri, memang kemarin banyak yang pertanyakan. Tapi memang kalau kita ingin meningkatkan BNBP, saya kira langkah yang diide dari Pak Menteri ini perlu kita support. Pertanyaan saya sekarang sudah sejauh mana ini? Sudah adakah investasi yang ingin mencoba masuk, ingin menawarkan wilayah-wilayah tersebut? Dan kita harap bahwa jangan hanya bermain di hulu tapi sampai ke hilir. Kalau ini mampu kita lakukan, saya kira rantai ekonominya berjalan bagus. Dan pendapatannya juga untuk masyarakat juga bisa menyerap tenaga kerja yang cukup. yang selanjutnya saya ingin juga sedikit menggarisah bawahi lagi apa sampaikan tadi Pak Ketua mengenai hasil temuan BPK terhadap pupuk bersubsidi untuk nelayan. Ini kan kalau bukan untuk nelayan Pak, untuk petambak ikan. Untuk petambak ya, untuk petambak. Ini kan untuk IRDKK kan tidak bisa di di apa namanya berpodoman pada IRDKK yang di Kementerian Pertanian. Sehingga dengan demikian langkahnya sekarang ini apakah Pak Menteri Perikanan dapat alokasi khusus dari Kementerian Keuangan untuk pupuk subsidi khusus untuk petambak ini. Ataukah masih tetap mengambil alokasi pupuk subsidi yang ada sekarang. Kita harapkan bahwa alokasi pupuk subsidi itu bertambah khusus untuk para petambak yang jadikan dengan demikian tidak mengurangi dari sisi alokasi yang ada di Kementerian Pertanian. Tapi kalau tidak juga ya apa boleh buat karena memang kemampuan negara kita lagi tidak sesuai apa yang kita harapkan. Yang selanjutnya Pak Menteri 2021 itu ada alokasi untuk Sulawesi Barat 10 kapal. Tapi karena memang di sana bodoh tidak bisa membelanjakan. Dikembalikan itu dananya pasal ini ya dikembalikan. 2022 dibawa lagi ke sana kalau tidak salah. saya pikir jangan lagi dibawa ke tempat yang sama. Saya minta supaya tugas pembantuannya langsung ke kabupaten. Kabupaten lebih pintar daripada provensinya itu. ya kok dikembalikan. Dikai 10 miliar dikembalikan. Waduh sedangkan kabupaten itu butuh sekali. Kondas alat tinggal 5 miliar ya untuk 2022 ini. Langsung saja ke kabupaten pas ini. Jangan lagi ke provensi supaya bisa dibelanjakan. Dibutuhkan sekali masyarakat di sana ini. Selanjutnya Bintek kita akan laksanakan banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama dengan Kementerian Perikanan termasuk Gemar Ikan Hari Bakti dan lain sebagainya. Tolonglah gunakanlah perangkat KKP yang ada di daerah. Tidak usah pakai menggunakan IO yang punya penampilan pakai topi pakai apalah itu. Iya itu lebih banyak anggaran dipakai IO daripada dinikmati oleh memanfaatkan masyarakat. Gunakanlah yang ada di daerah. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.